Serangan peluru kendali ATGM Ismullah akibatkan dua tentara IDF tewas dan tiga lainnya kritis. Mengutip Al-Mayadin pada 23 September, serangan Ismullah itu telah dilakukan baru-baru ini. Dalam pernyataan resmi, Ismullah menyatakan bahwa pejuangnya telah melancarkan dua serangan sekaligus ke wilayah Israel. Menggunakan drone satu arah, Ismullah menghantam lokasi jauh di dalam Israel, yaitu sekitar lokasi Al-Menara dan Barak Yiftah. Pejuang dikabarkan juga membombardir lokasi Al-Baghdadi dan Maayan Baruh dengan artileri roket, juga menargetkan lokasi Al-Radar di Sheba Farm Lebanon yang diduduki dengan peluru artileri. Selain itu, setelah memantau dan mengikuti dengan ketat pasukan Israel di lokasi Al-Marj, perlawanan Islam mengidentifikasi sebuah tank Merkava dan menargetkannya dengan peluru kendali yang mengenainya secara langsung dan menimbulkan korban di antara awaknya. Koresponden Al-Mayaden melaporkan dalam laporan awal bahwa dua tentara tewas dan ketiga lainnya terluka dalam operasi tersebut.